Sebagai kenang-kenangan yang menjijikan atas dihukumnya sempekian, Peter terpusat. Karena itu, dipermaklumkan kepada siapapun. Mulai sekarang tidak diperkenalkan untuk membangun dengan kayu, meletakkan batuk batak, dan menanam apapun di tempat ini dan sekitarnya. Batavia, 14 April 1722 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketinggalan sebilah keris dari kuningan yang disepuh emas terselip di pinggangnya. Dengan hati-hati, dia menghindari lumpur di sepanjang jalan berbatuan. Siang tadi hujan turun deras, sehingga jalanan menjadi becek. Tampak, dia sangat berhati-hati setiap kali melewati rumah-rumah elit di sana. Hingga ketika sampai di sebuah rumah, dia melihat suasana sekitar. Begitu menurutnya aman, dia pun langsung masuk rumah tanpa permisi. Dan tanpa sepengetahuannya, seorang budak telah mengikuti Raden Kartadria, itulah namanya. Seorang petinggi Banten yang merupakan keturunan keraton demak dan Yogyakarta. Dia mendatangi rumah Peter Erbervile ketika ada suatu kepentingan. Begitu tahu tujuan pasti Raden Kartadria, budak tersebut segera berlalu dengan senyum kemenangan. Suasana akrab terlihat dari Sendagura di rumah tersebut. Bukan hanya mereka berdua, di sana juga sudah berkumpul 17 orang lainnya. Tampak, tuan rumah begitu berwibawa di hadapan para tamu. Peter Erbervile, di usianya yang meninjak 50 tahun, masih tampak begitu gagah. Ayahnya merupakan pengusaha kulit, asal kota Erbervile, Jerman. Sedangkan ibunya berasal dari Thailand. Pada tahun 1670, ayahnya merantok Amsterdam. Di sana dia mampu bergabung bersama VOC dengan menjadi prajurit kavaleri. Yang kemudian dia masuk ke Indonesia dan tinggal di pemukiman Elik, Jatah Terawak. Hingga dia mampu menjadi tangan kanan gubernur sindral India Belanda, Cornelis Pilmen. Pada tahun 1681 hingga 1684. Spilmen sendiri memiliki sebuah komplotan rahasia, bernama Monster Firbon. Sebuah komplotan yang mengeruk kekayaan VOC. Dan karena kedekatannya dengan penguasa, Peter Senior pun menjadi orang terpandang dan kaya raya. Anaknya, Peter Erbervile, sangat dekat dengan rakyat pribumi. Dia ikut merasakan betapa prihnya menjadi rakyat yang tertindas. Tanpa perhitungan, dia sering memberi bantuan pada masyarakat, termasuk pada para pejuang kala itu. Dari sanalah, dia mengenal banyak tokoh yang kemudian menjadi akrab. Pada tahun 1708, secara mengejutkan, pihak Belanda menyita aset milik Peter Senior. Ratusan hektar tanah diambil secara paksa. Pihak kompeni beralasan kalau tanah-tanah tersebut tidak memiliki art resmi yang disahkan pihak VOC. Kejadian tersebut menimbulkan gejolak. Banyak warga pribumi yang mendukung Peter. Namun, pihak kompeni justru semakin bengis. Begitulah yang berhasil disita, Gubernur John Van Horn menambah hukuman dengan menyetor 3300 sikat padi. Kemudian, muncullah dendam dari Peter Erbervile. Sesama Belanda, dia merasa kalau keluarganya dihakimi. Di tengah suasana santai tersebut, tiba-tiba datang sepasukan kompeni dengan menodongkan bayonet. Mereka menendang sambil menyuruh angkat tangan, yang kemudian menggiring mereka seperti kawanan binatang. Teriakan Aleta, anak Peter, yang berusaha mencegah hanya sia-sia saja. Dengan cepat, Margaretha mendekap anaknya. Tangis aru mengiringi kepergian Peter menuju penjara kompeni. Di penjara bawah tanah, Raden Kartadria mengalami penyiksaan. Kedua tangannya di rantai, lehernya dikalungi timbangan besi. Tiap jengkal tubuhnya diantang pukulan dan tendangan. Kepalanya semakin tertunduk ke lantai menahan nyeri. Pihak Belanda terus mendesak agar Raden Kartadria mengakui tentang pemberontakan yang direncanakan. Namun dia tetap bertahan pada prinsipnya. Bungkam, mulutnya terkunci. Pandangannya sekali mengarah pada Peter yang hanya mampu pasrah. Sesaat kemudian, datang dua orang hal goju mendekat bersiap menggunduli. Helai demi helai, rambut Changraden berjatuhan ke lantai. Hingga tidak selelepun tersisa di kepalanya. Karena masih bungkam, salah satu hal goju mencengkeram leher. Lalu mendungakkan kepalanya. Raden Kartadria tersenyum sinis dengan darah di bibir. Sorot matanya sangat tajam menyala. Hingga sebuah hantaman membuat dia tersungkur tidak berkutik. Lelaki itu pingsan. Kompeni menyuruh Al-Gucu menyeret Peter. Begitu sampai di hadapannya, Kompeni itu menyuruh Peter agar mengakui makar yang dia rencanakan. Tapi Peter meludai muka Kompeni. Seketika, tangan kekar mendarat di daku Peter. Namun pria itu tetap berdiri kokoh. Dia tidak goyah, apalagi tumbak. Hanya darah kental menetes dari bibir. Darah yang berasal dari gigi kehamnya yang runtuh. Al-Gucu mendekat. Sekali pukulan, robohlah Peter. Kedua tangannya dibentangkan. Lalu telapak tangannya dipaku. Peter menjerit kesakitan. Siksaan itu terus berlanjut. Terdengar para Kompeni tertawa menikmati setiap tetes darah Peter. Sejak suaminya ditahan Kompeni, Margarita seakan kehabisan air mata. Sudah beberapa kali dia mengunjungi ruang tahanan untuk mencari tahu nasib suaminya. Tapi sia-sia. Tidak boleh ada seorang pun yang diizinkan untuk menemui pemberontah. Hanya batinya yang selalu mendoakan agar sang suami diberi ketabahan di ujung maut. Dia harus ikhlas atas apa yang menimpa Peter. Keputusan itu telah diambil. Peter dinyatakan dihukum hati. Dengan tuduhan akan dilakukan Margar di malam pergantian tahun. Selain itu juga, dianggap telah melakukan serangkaian penyerangan terhadap Kompeni. Di mata Belanda, dia adalah seorang pemberontak paling terkutuk. Tapi di mata masyarakat bumi, dia merupakan seorang pejuang, meski tidak lahir dari peranakan ibu Pertiwi. Sengaja, Margaretha tidak menghadiri hukuman atas suaminya. Dia tidak mau jika anaknya mengalami trauma. Apalagi, selama ini Aleta terus menanyakan ayahnya. Yang tentu jiwanya akan terguncang jika melihat ayahnya meninggal secara mengerikan. Eksekusi pun dilakukan di jajah terawak. Hukuman itu dijalankan di tempat umum. Di mana warga sudah berkumpul atas waro-waro dari pihak Kompeni. Kaum penjajah itu ingin membuktikan kuasa mereka. Sehingga ke depan, tidak ada lagi para pemberontak. Di sebuah lapangan dekat balai kota, tampak semua terdakwa sudah di sana. Mereka diikat dengan kayu salib di punggung masing-masing. Tangan kanan mereka dibacok sampai putus. Lalu lengannya dijepit. Dengan berlumuran darah, mereka hanya mampu mengucap syahadat. Hingga jantung mereka dicongkel keluar dan berakhir dengan pemancungan kepala. Dengan memandang silau, Peter coba berdiri tegang. Dia terdiam sambil menanti giliran kematiannya. Tidak berapa lama, empat pasukan Kompeni datang. Masing-masing membawa kuda yang tampak meringki garam. Kemudian mereka mengikatkan tali pada kedua tangan dan kaki Peter. Di mana tali-tali tersebut juga diikatkan pada kuda. Begitu selesai, mereka menunggu apa-apa dari Gubernur Sindral untuk eksekusi. Suara tembakan itu disusul dengan lecutan pada kuda. Sehingga kuda-kuda tersebut berlari berlawanan arah. Seketika, tubuh Peter terbelah menjadi empat bagian. Darah berhamburan kemana-mana, membuat ngeri semua warga yang menyaksikan. Dan tidak sampai di situ, kepala Peter dipenggal lalu ditancapkan pada sebuah tomba. Sungguh suatu hal yang biadam. Selanjutnya, petinggi Kompeni berteriak lantang. Dia mengancam akan melakukan hukuman yang sama bagi siapa saja yang melakukan pemberontakan. Setahun berselang, tepatnya pada tanggal 14 April 1722, pihak Belanda membangun sebuah monumen di tempat eksekusi Peter Orbervail. Di sana dikenal dengan kampung pecah kulit yang merupakan sebutan bagi sosok Peter, yaitu pahlawan pecah kulit. Mereka membangun monumen tersebut dengan tujuan sebagai peringatan bagi warga supaya tidak lagi muncul pemberontakan baru. Monumen itu bertuliskan bahasa Belanda dan Jawa yang berbunyi. Sebagai kenang-kenangan yang menjijikan atas dihukumnya sang pengkhianat, Peter Orbervail, karena itu dipermaklumkan kepada siapapun mulai sekarang tidak diperkenankan untuk membangun dengan kayu, meletakkan batu bata, dan menanam apapun di tempat ini dan sekitarnya. Batavia, 14 April 1722 Monumen yang akan selalu dikenang sepanjang masa dan tampaknya siasat penjajah atas Peter Orbervail, Mujarab. Mereka merasa tenang karena dalam beberapa tahun tidak terjadi pemberontakan. Karena dilalui jalur kereta listrik, Monumen kepala Peter Orbervail menjadi termasyur. Bahkan lebih masyur dari patung perumujian Pettersson Kohn, Gubernur Jenderal sekaligus pendiri Batavia. Para turis yang melancong menyempatkan diri untuk melihat monumen itu. Monumen yang disebut sebagai konspirasi 1721. Monumen tersebut dibongkar oleh pihak Jepang. Penjajah baru itu menganggap Peter Orbervail sebagai sejarah kelam masa kolonial. Pembongkaran dilakukan disertai upacara penguburan Tengkora. Semua dipindahkan di pemakaman Belanda ke Bunjai Kober yang sekarang telah berganti nama menjadi Musium Taman Prasasti. Kini, monumen tersebut didirikan kembali, namun bukan di Jajah Terawak, melainkan di Musium Taman Prasasti. Di sana, monumen itu berdiri kokoh bersama ratusan nisan dan prasasti lainnya. Tingginya sekitar 2 meter, berwarna putih-pucat yang mulai terkikis zaman. Tepat di dalamnya, sebuah tengkorak terpanjang lembing berdiri menyeramkan. Sebuah bentuk hitamnya sejarah kemanusiaan. Seiring berjalannya waktu, beberapa petugas musium mengaku merasa ngeri. Terutama saat teringat akan kisah tragis perjalanan hidup Peter Orbervail yang malang. Bahkan, mereka percaya kalau arwah Peter hingga kini masih bergentayangan. Itu diperkuat dengan munculnya kepala yang sering terlihat melayang. Tidak jarang pula, muncul sosok tubuh tanpa kepala yang berjalan menakutkan. Beberapa penjual di sekitar musium juga mengaku takut saat berjualan di malam hari. Suasananya sangat berbeda dengan siang hari. Lebih mencengkam dan menakutkan. Mereka sering mendengar cerit kesakitan seperti dari orang yang sedang disiksa. Sering pula, muncul sosok tanpa kepala yang berjalan hanya sekedar lewat. Peter Orbervail menjadi sosok kontroversial. Menurut penelitian tokoh Belanda, Peter menjadi korban kejolak politik saat itu. Sementara banyak kalangan peribumi yang mengatakan kalau Peter memang akan melakukan penyerangan di malam tahun baru. Dia didukung banyak pejuang peribumi dari beberapa wilayah. termasuk Raden Kartadria yang menyatakan siap dengan 17 ribu pasukan. Tapi upaya itu gagal saat ada laporan dari mata-mata Belanda yang akhirnya terjadilah hukuman kejamata spiter. Hanya Tuhan dan para petinggi VOC kala itu yang tahu benarannya. Yang pasti sosok Peter Orbervail menjadi tonggak sejarah akan terjadinya pemberontakan para pahlawan nasional. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya silahkan buka di bagian video dalam channel ini. Di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirur kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.